Termasuk ada yang menampung minyak jelantahnya. Satu SPG memproduksi atau menggunakan 800 liter minyak goreng setiap bulan dan 70 persennya menjadi minyak jelantah. Ini jelantahnya tidak dibuang, ditampung oleh para entrepreneur dan kemudian diekspor dengan harga yang dua kali lipat karena salah satu penggunanya adalah Singapore Airlines. Singapore Airlines itu karena ingin mendeklarasikan sebagai salah satu maskapai yang berwasan lingkungan 1 persen apcurnya berbahan bio dan salah satu bahan bio adalah cooking oil atau minyak jelantah. Itu nanti dengan 30 ribu SPG x 550 liter, berapa juta liter per bulan. Halo Sobat Info Dong, selamat datang di channel yang bukan cuma kasih info tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Dan hari ini, kita punya topik yang sangat menarik. Karena siapa sangka, minyak jelantah, sesuatu yang sering dianggap limbah, kotor, gak berguna ternyata bisa jadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Bahkan digunakan oleh maskapai sebesar Singapore Airlines. Yes, kamu gak salah dengar. Minyak gorengan bekas program makan bergizi gratis atau MBJ, program raksasa yang dapurnya mencapai 30 ribu lokasi, ternyata diolah dan dikumpulkan sebagai bahan baku bio-aftur, bahan bakar pesawat ramah lingkungan. Hari ini, kita bakal bongkar gimana jalur minyak jelantah ini bisa sampai ke luar negeri, seberapa besar potensi ekonominya, kenapa Singapore Airlines tertarik, apa manfaatnya buak Indonesia, dan tantangan besar yang mengintai di balik peluang emas ini. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Eits, sebelum kita bahas, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan info menarik lainnya. Sobat info dong, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buka suara dan membuat publik terbelaka. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa minyak jelantah dari dapur program MBJ tidak dibuang, melainkan dikumpulkan, lalu diekspor. Dan bukan ekspor sembarangan, salah satu konsumennya adalah Singapore Airlines, maskapai besar dunia yang terkenal dengan standar mutu super ketat. Ini bukan isu selewat, ini adalah informasi resmi yang bikin banyak orang langsung bilang, hah, minyak jelantah diekspor, dipakai maskapai penerbangan, serius? Jawabannya, iya, serius banget. Ini bukan minyak jelantah yang langsung dituangkan ke mesin pesawat ya, ini minyak jelantah yang dijadikan bahan baku bioaftur, atau biofuel, energi terbarukan yang jadi masa depan industri penerbangan. Dan Indonesia, ternyata punya potensi jadi salah satu pemasok terbesar. Nah, sobat info dong, program makan bergizi gratis atau MBG, punya sekitar 30 ribu SPPG, alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, alias Dapur MBG. Ini jumlah yang gila besar. Bandingin McDonald's di seluruh dunia, cuma sekitar 40 ribu grey. Bayangin 30 ribu dapur yang menggoreng lauk setiap hari. Ayam, telur, tempe, ikan, nama dapurnya beda-beda, tapi satu yang sama. Semua menghasilkan minyak sisa penggorengan. Dan menurut Dadan, kalau setiap dapur menghasilkan 550 liter minyak bekas per bulan, maka perhitungannya, 30 ribu dapur dikali 550 liter, sama dengan 16 juta 500 ribu liter minyak jelantah per bulan. Ini bukan angka kecil, ini skala industri. Kalau dikumpulkan setahun, 16,5 juta liter dikali 12, sama dengan 198 juta liter minyak jelantah per tahun. Sobat info dong, ini bukan limbah, ini aset. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang kaget. Singapore Airlines bukan maskapai ecek-ecek. Ini maskapai kelas dunia, masuk top 3 global, super ketat dalam memilih bahan bakar. Lalu, kenapa mereka mau minyak jelantah? Jawabannya, BioAftur dan SAF. Perlu kamu tahu, dunia penerbangan sedang berubah besar-besaran karena tekanan pengurangan emisi karbon. Industri pesawat dipaksa mencari bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, lebih bersih, lebih stabil, dan bisa diproduksi dalam jumlah masif. Bahan bakar itu disebut SAF atau BioAftur. Dan tebakan kamu benar, salah satu bahan baku SAF adalah minyak jelantah. Singapore Airlines sudah lama menggunakan SAF dalam operasionalnya. SAF tidak langsung dari minyak jelantah, tapi melalui proses kimia panjang. Tapi, bahan bakunya ya, minyak bekas. Dan Indonesia punya jumlah minyak bekas terbesar di Asia Tenggara. Kenapa? Karena jumlah penduduknya besar, konsumsi makanannya tinggi, dan program MBG menciptakan pemasok tetap yang jumlahnya raksasa. Sobat info dong, lalu, gimana sih proses minyak jelantah jadi bahan bakar pesawat? Biar kamu nggak salah faham, BioAftur bukan berarti minyak jelantah langsung dituangkan ke pesawat. Urutannya gini, minyak jelantah dikumpulkan dari SPBG MBG, restoran, hotel, dan rumah tangga. Disaring dan dibersihkan. Dipisahkan dari sisa makanan, air, dan kotoran. Dikirim ke pabrik biorefinery. Diolah melalui proses kimia. Hydrotreating. Desulfurization. Hydro-cracking. Hasilnya adalah HEFA, atau Hydro Processed Esters and Fatty Acids. Ini salah satu jenis SAF yang paling populer di dunia. HEFA dicampur dengan after fosil. Biasanya 1% hingga 5% dulu untuk uji coba dan standar keselamatan. SAF siap dipakai maskapai. Singapore Airlines, Lufthansa, KLM, Japan Airlines, semuanya sudah pakai. Dan ketika maskapai sebesar SIA ikut beli, itu berarti Indonesia punya kualitas minyak jelantah yang lulus standar internasional. Sobat info dong, sekarang kita bahas potensi ekonominya. Minyak jelantah dunia harganya bisa mencapai 7.000 sampai 12.000 rupiah per liter untuk industri besar. Kalau Indonesia ekspor 16,5 juta liter per bulan, maka dalam sebulan, 16,5 juta liter kali 7.000, sama dengan 115 miliar rupiah per bulan. Dalam setahun, sama dengan 115 miliar kali 12, sama dengan 1,38 triliun rupiah per tahun. Ini dari limbah loh. Dari sesuatu yang tadinya dibuang ke selokan. Kalau harga pasar naik ke 10.000 rupiah, nilai ekonominya langsung mendekati 2 triliun rupiah per tahun. Angka ini bukan main-main. Sobat info dong, sekarang kita ke bagian yang sangat penting. Karena setiap peluang besar pasti punya tantangan besar. Dan disinilah kita harus berpikir lebih kritis. Tantangan satu, resiko kebocoran dan pencurian minyak jelantah. Sudah banyak laporan di luar negeri, bahwa minyak jelantah jadi rebutan mafia. Kenapa? Karena nilainya besar. Dengan potensi ratusan juta liter, bisa saja muncul oknum yang mencuri dari dapur, memalsukan data volume, menjual secara ilegal, atau bahkan menjual kembali ke industri makanan. Ini sangat berbahaya. Pemerintah harus memastikan sistem pengawasan terbuka dan ketat. Tantangan kedua, pengelolaan rantai pasok yang rumit. Bayangin, ada 30 ribu dapur. Semua punya minyak bekas. Semua harus dikumpulkan, ditampung, dan dikirim ke fasilitas pengolahan. Ini butuh logistik besar, kendaraan khusus, SOP sanitasi, gudang penyimpanan, sistem pelacakan digital. Kalau tidak rapi, potensi bolongnya banyak. Tantangan tiga, standar mutu SAF yang super ketat. Bio-aftur untuk pesawat punya standar internasional. ASTM D7566, ISO 8217, ICAO Corsia Requirements. Kalau minyak jelanta dari Indonesia tidak konsisten mutunya, produsen bio-aftur bisa menolak. Jadi, proses pemisahan air, kotoran, lemak, dan sisa karbon harus sempurna. Tantangan empat, transparansi. Rakyat perlu tahu manfaatnya. Ini penting, karena publik pasti bertanya, minyak jelantah diekspor, negara dapat apa? Rakyat dapat apa? Apa ini menguntungkan Indonesia atau cuma perusahaan tertentu? Pemerintah harus membuka skema bisnisnya, siapa pembelinya, siapa pengolahnya, berapa nilai ekspornya, dan bagaimana pendapatan ini kembali ke rakyat. Kalau tidak transparan, informasi seperti ini bisa memicu kecurigaan publik. Sobat info dong, dibalik semua tantangan tadi, peluang Indonesia sebenarnya luar biasa besar. Peluang satu, Indonesia bisa jadi Raja SAF Asia Tenggara. Jumlah minyak jelantah Indonesia paling besar di ASEAN. Kalau pemerintah bisa mengatur sistem ini dengan baik, Indonesia bisa jadi pemasok terbesar bahan baku SAF, pusat produksi bioaftur regional, negara yang memimpin transisi energi penerbangan di Asia Tenggara. Ini posisi strategis banget. Peluang dua, menarik investasi pabrik bioaftur. Saat ini banyak negara kekurangan bahan baku SAF. Produsen global seperti Neste, BP, Shell, sampai perusahaan aviasi Jepang, semua butuh bahan baku minyak jelantah. Indonesia bisa masuk dengan tawaran Buka pabrik bioaftur di Indonesia, bahan baku kami yang sediakan. Ini bisa menciptakan lapangan kerja, pemasukan pajak, teknologi baru, pusat riset energi terbarukan. Peluang tiga, mengurangi pencemaran sungai dan selokan. Faktanya, minyak jelantah yang dibuang ke selokan bikin mampet, bau, ganggu mikroorganisme, polusi air. Dengan dikumpulin, manfaat lingkungan jadi besar. Peluang empat, makanan lebih aman. Kalau minyak bekas di dapur MBG dikelola ketat dan tidak boleh digunakan berulang kali, maka kualitas makanan anak lebih sehat, resiko minyak rusak aldehit atau akrolain berkurang, MBG jadi standar emas keamanan pangan nasional. Peluang lima, meningkatkan citra Indonesia di level global. Dengan memasuk SAF, Indonesia bisa disebut sebagai bagian dari solusi iklim global. Maskapai kelas dunia akan menyebut, fuel kami berasal dari Indonesia. Itu branding besar buat negara. Oke Sobat Info dong, mari kita rangkum pemberahasan kita tadi. Minyak jelantah dari program MBG tidak dibuang, tapi dikumpulkan untuk diekspor. Salah satu pembelinya adalah Singapore Airlines untuk produksi BioAftor atau SAF. Potensinya luar biasa besar. 16,5 juta liter per bulan setara pendapatan hingga 1 sampai 2 triliun rupiah per tahun. Namun, tantangannya juga besar. Transparansi, pencurian, standar kualitas, dan rantai pasok. Kalau dimanfaatkan dengan benar, Indonesia bisa menjadi raja SAF Asia Tenggara. Minyak jelantah, yang dulu dianggap sampah, ternyata bisa jadi masa depan energi. Nah, sekarang giliran kamu, Sobat Infodong. Apakah kebijakan pengumpulan minyak jelantah MBG untuk diekspor langkah ekonomis cerdas peluang masa depan energi Indonesia atau justru perlu pengawasan ekstra ketat agar tidak disalahgunakan? Tulis pendekatmu di kolom komentar. Kita diskusi bareng seperti biasa. Santai, tapi tetap kritis. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Infodong. biar kamu gak ketinggalan info mendarik lainnya. Karena di sini, bukan hanya kasih info, tapi info dong.